kita siapin hati untuk mulai sesi kita nyanyi kita nyanyi bareng-bareng tapi kalau bisa jangan jangan di unmute ya jadi kita nyanyi pribadi aja untuk konsumsi pribadi silahkan tim PW I'll never be more love than I am right now I wasn't holding you up so there's nothing I can do that I can do doesn't take a trophy to make you proud I'll never be more love than I am right now sing it out you are Jireh you are enough Jireh you are enough and I will be content in every circumstance you are enough Jireh you are enough forever enough always enough more than enough forever enough always enough more than enough I don't wanna forget how I feel right now on a mountaintop I can see it's so clear what it's all about stay by my side when the sun goes down don't wanna forget how I feel right now Jireh 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 you are enough Jireh you are enough I will be I will be content in every circumstance you are Jireh you are enough you are enough forever enough always enough more than enough forever enough always enough more than enough I'm already loved I'm already chosen I know who I am I know what you've spoken I'm already loved I'm already chosen I know who I am I know who I am I know what you've spoken I'm already spoken I'm already loved I'm already loved I'm already imagined I can't imagine and that is enough Paul silahkan untuk doanya baik marilah teman-teman kita satukan hati di dalam doa sebelum memulai kegiatan panggungan kita dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus amin ya Bapak selamat malam Kudus dan syukur kami ucapkan kepadamu atas segala kebaikan dan juga anugerah boleh kami terima sepanjang hari ini sehingga pada malam hari ini kami boleh berkumpul secara virtual di dalam pertemuan panel ya Bapak secara khusus kami hendak berdoa berkatilah dan tuntunlah kami sepanjang pertemuan kami ini agar kiranya kami dapat mampu untuk mengenal untuk mendalami dan bila engkau berkenan untuk ikut menyembuhkan di dalam segala luka batin kami dibantu oleh Pak Stefanus Rizal ya Bapak biar akhirnya engkau bekerja melalui beliau terkenankan untuk mengantarkan kami untuk memberikan ilmenya kepada kami sehingga kami dapat lebih mampu mengenal diri kami dan juga hati kami masih banyak pengguna kami sampaikan kepadamu namun yang terbaik yang terbaik kepada kami terjadilah kepada kami yang terhadap amin dan Bapak dan Putra dan Rokudus amin Thank you so much Paul dan thank you so much Tim Pewe tadi lagunya lagu favorit saya ya betul sekali oke Jairah ya tadi oke teman-teman sekali lagi welcome buat semuanya yang baru hadir ya wow ada 63.000 orang hari ini malam hari ini ya senang sekali nah oke malam hari ini kita juga kedatangan seorang pembicara yang spesial nih namanya Pak Stefanus Rizal nih nah sedikit perkenalan Pak Stefanus Rizal saya dapat bocoran nih Pak adalah seorang ayah dari tiga orang putri dan juga seorang suami dari istri ya ya of course ya lalu dia itu dikenal sebagai sekarang seorang awareness activator life coach dan penulis buku My Momentum di 2018 dan juga pendiri sekolah orang tua cinta anak Soka ya di 2020 nah beliau sekarang aktif menjadi selain menjadi pembicara pembicara publik ya bagi 500 perusahaan nasional maupun multinasional nih wah kliennya macam-macam mungkin ada yang beberapa dari kita kerja di sana ya Nestle Unilever Pertamina L'Oreal Danone Prudential nih ada nih lalu juga ada klien sosial ya di sekolah-sekolah juga nah ada nih alumni-alumninya nih Canisius mana nih angkat tangan bersulah ya jadi gak asing ya sekarang ya Pak Stefanus Pak Stefanus dikoreksi ya saya kalau salah sekarang aktif menjadi anggota Komisi Kepemudaan Komkep KWI ya anggota Pekat latihan kaderisasi anggota tim misi komunitas Santo Tomas ya pasti udah pada familiar Santo Tomas lalu coach and mentor bagi komunitas sekolah orang tua cinta anak lalu coach bagi orang muda di komunitas live Jakarta wah banyak sekali apa namanya tugas dan pencapaian ya Pak sangat berterima kasih atas waktunya hari ini dan atas kesempatannya udah bisa bawa topik yang lumayan relate ke kita semua nih anak-anak muda boleh mungkin perkenalan singkat dan kita juga persilahkan tempat dan acara kepada Pak Rizal ya baik thank you mega ya selamat malam semuanya saya pertama-tama bersyukur pada Tuhan karena boleh dapat kesempatan untuk dapat sharing berbagi dan temanya luar biasa saya jarang sih berbagi atau sharing kepada anak muda dengan tema luka batin karena rata-rata ketika mereka saya kasih tawaran itu mereka bilang kita udah sembuh kok udah sehat dari luka batin oh ya sudah oke gitu tapi kenyataannya menarik tadi saya dengar Valen bilang setelah saya baca semuanya kok saya punya semuanya ya jangan khawatir Valen itu semua saya buat berdasarkan penelitian saya selama puluhan tahun dan waktu saya buat itu itulah yang saya alamin semuanya jadi kalau kalian bilang sama saya punya semuanya saya udah punya semuanya 30-30 nya gitu nah gara-gara saya punya itulah makanya saya bersyukur sama Tuhan kalau boleh digembleng ya diasah sama Tuhan dalam luka batin saya sangat begitu amat parah ya dan akhirnya bisa disembuhkan dipulihkan sama Tuhan dan ketika saya sembuh saya sembuh enggak main-main teman-teman saya sembuh bertahun-tahun untuk bisa menyembuh karena mengampuni papi saya aja saya butuh waktu empat tahun empat tahun saya lamanya untuk bisa mengampuni dia gitu ya dan ketika saya bisa sembuh saya benar-benar mendapatkan apa yang seperti di Markus 11 ayat 24 dan 25 katakan ya itu luar biasa dan dari situ saya bilang wow kalau saya semikian parah saja bisa sembuh berarti banyak anak muda bisa sembuh Tuhan nah sejak itulah saya meminta bantuan Tuhan izinkan saya membantu seluruh orang muda terutama yang katolik ya agar mereka bisa bertumbuh bisa berkembang tapi tanpa harus mengalami gini tanpa harus terikat oleh masa lalu saya senang dengan yang kalian bikin entah itu tema atau apa gitu ya rotit growing and fruitful tau gak kalian dari ketiga hal ini mana yang manusia punya mana yang menjadi kehendak manusia growing no justru berakar dan fruitful itu lah yang menjadi kehendak manusia yang menjadi usaha manusia growing gak ada yang bisa membuat gini gak ada yang bisa memberikan pertumbuhan kepada daun kecuali Tuhan sendiri tugas kita hanya menanam memupuk memelihara menyiram tumbuh itu tugas Tuhan memang pernah kalian bilang bertumbuh lah tumbuh lah tatap mata saya bertumbuh lah gak mungkin kan setiap pertumbuhan makhluk hidup tugasnya Tuhan oke ya tugasnya manusia hanyalah berakar pada Tuhan dan menghasilkan buah seperti yang Tuhan inginkan nah bagi orang muda bicara tentang luka batin adalah berakar pada Tuhan bukan berakar pada masa lalu berakar pada masa lalu berarti sama saja berakar pada ilusi berakar pada sakit hati berakar pada kebencian berakar pada kemarahan dendam dan itu jauh banget dari perintah Tuhan dari kehendak Tuhan ya nah itu sedikit ibaratnya pembukaan dari saya nah sekarang izinkan saya eh saya belum bisa share ya boleh minta izin sudah sudah thank you nah belum jangan dijadikan co-host jadikan ini aja multiple kalau jadi co-host kadang-kadang suka muncul tuh nah oke ya oke terima kasih ini sedikit tadi kan sudah dikenalkan ya ini keluarga saya saya dikarunia oleh tiga orang anak bukan sebuah kebetulan ya bukan sebuah keberuntungan tapi memang saya minta teman-teman ketika saya belajar psikologi sorry waktu saya masuk seminari saya sampai seminari tinggi di Peneleng NSC saya menemukan ada sebuah ilmu ada dua buah ilmu yang sangat luar biasa itu apa filsafat dan psikologi seumur-umur saya belum pernah dengar filsafat dan psikologi nah ketika di seminari tinggi saya belajar itu sampai akhirnya saya memutuskan bertobat dan saya keluar dari seminari saya meneruskan psikologi di YTI nah ketika saya belajar psikologi saya cuman tujuan cuman satu bukan untuk menyembuhkan orang lain bukan untuk menolong orang lain bagi saya di dunia ini gak ada orang lain di dunia ini hanya saya bayangin betapa egoisnya saya sehingga ketika ditanya mengapa kamu masuk psikologi sama dosen setelah saya mengerjakan baterai tes dia menjadi orang penelitian dari kakak tingkat yang mau lulus dia meminta kita-kita ini yang baru menjadi bahan penelitian dia jadi psikotest tuh baterai tes kenapa baterai tes karena psikotestnya dari jam 8 sampai jam 5 sore itu full tanpa istirahat memang benar-benar kita digojlok supaya dalam keadaan lelah sekalipun kita bisa diterlihat seperti apa saya gak tahu disini ada yang ada yang psikologi nah waktu ditanya kenapa saya masuk psikologi perkataan saya cuma satu saya ingin menyembuhkan diri saya sendiri karena saya pikir gini gak mungkin saya ini gak bisa sembuh saya pengen tahu kalau ilmu ini bicara tentang ilmu jiwa manusia maka saya pengen tahu saya bisa sembuh kalau gak bisa sembuh oh ya sudah berarti memang pantas saya mati nah dosen saya bilang begini kenapa kamu gak menginginkan membantu orang lain bagaimana mungkin saya bisa bantu orang lain kalau saya sendiri sakit gak mungkin bu jadi setidaknya hari ini saya berpikir bahwa saya kuliah hanya untuk perawat jalan saya ingin menyembuhkan diri saya kalau memang bisa sembuh ya lihat nanti tapi kalau tidak ya sudah nah dosen saya cuma bilang begini belajar yang baik dan benar-benar saya menghabiskan kuliah saya psikologi cuma sudah waktu 3,5 tahun karena saya belajar gila-gilaan karena saya benar-benar mati-matian untuk mengerti apa itu yang namanya ilmu psikologi ya kalau ini ini tujuh ketamaan yang saya buat setiap kali kelas saya ada enjoy let it go itu lepaskan semua beban kita lalu ada keinginan untuk belajar selalu selalu untuk being hadir secara utut dan totalitas dan punya keinginan untuk apa namanya get to know itu untuk memelihara suasana kehangatan untuk mengenali setiap pribadi dengan cara Anda membuka video itu salah satu cara untuk mengatakan hey gue mau kenalan dong mak lu gitu ya jadi gak ada lagi yang ibaratnya saling menutup diri apalagi kita sudah online gitu kan bayangin hanya di masa online lah dalam doa kita mulai mendoakan internet dulu-dulu mana Anda kita mendoakan internet baru secara online internet didoakan itu luar biasa banget gitu biasanya yang didoakan orang gitu ya ini internet pun didoakan mungkin internet sudah menjadi bagian dari hidup kita sekarang no mind yaitu apa hidup tanpa penilaian nah di kartu nama saya ada yang namanya the power of no mind yaitu hidup tanpa penilaian dan yang terakhir seriomomen bagikan kegembiraan dan keceriaan kita ketika kita belajar ada sesuatu yang baik ada sesuatu yang mengembirakan kita bagikan ya oke ini tujuh keutamaan bagi saya ini pilihan kembali lagi anda yang memilih oke lukaku kekuatanku mengubah luka menjadi anugerah gitu oke mari kita lihat definisi luka batin sebuah kondisi dimana batin atau mental seseorang terluka semacam trauma yang dirasa amat-sangat menyakitkan yang terjadi dari sebuah peristiwa yang tidak menyenangkan yang kita alami pada masa lalu secara terus-menerus jadi teman-teman disebut luka batin kalau batinnya atau mentalnya memang mengalami luka dan luka itu menghasilkan trauma yang menyakitkan ya kalau sesuatu yang kena di mental tapi tidak menyaksikan ya berarti bukan luka batin gitu ya terus harus terus-menerus terjadi kalau cuma sekali nih misalnya aduh saya luka batin sama siapa sama temen kenapa gila ya baru ketemu dia udah ngatain eh lu gendut amat gitu baru sekali loh dia ngomong kayak begitu terus kita sudah terluka itu namanya lebay ya itu bukan luka batin namanya luka bonyok oke gitu baru-baru sekali aja udah manja udah baperan gitu jadi yang namanya definisi sekolah batin adalah kalau kondisi batin terluka karena hal yang menyakitkan yang terjadi terus-menerus oke nah kalian harus paham ini sehingga dari kejadian dari definisi ini saya menyimpulkan bahwa tidak ada manusia yang tidak terluka di dunia ini baik dari luka ringan sampai luka berat ya nah apakah luka batin mengganggu produktivitas mari kita lihat orang yang mengalami luka batin itu bukan saja mengganggu produktivitas dalam bekerja atau usaha tapi yang lebih parah mengganggu relasi dengan orang sekitar bahkan ya dengan orang-orang terdekat orang sekitar itu bisa atasan bisa bawahan bisa teman bisa teman komunitas ya tapi juga melukai orang-orang sorry apa mengganggu relasi dengan orang-orang yang terdekat entah itu pacar ya calon pacar baru di PDKT-in gitu ya apalagi baru PDKT banyak sekali nih orang-orang yang kelihatannya baik sehingga banyak tuh perempuan-perempuan tertipu ya kan kalau ditanya eh kenapa lu teman-teman tuh cowok gila tuh cowok baik banget kenapa rumahnya di Bekasi tapi bisa jemput gua di Satora aduh ampun terus kalau ditanya kenapa lu mau jemput gua kata gitu enggak kalau apa kan kita searah searah nenek moyang gitu kan ya memang kalau memang lagi pacaran semuanya searah gitu kan yang deket jadi yang jauh dari jadi deket tapi apakah itu benar ya enggak tahu kembali lagi pada orang tersebut tapi saya ingin katakan begini saya ingin katakan begini bahwa tanpa disadari kadang-kadang kita menjadi pemicu bagi orang-orang yang terluka lainnya kehadiran kita itu menjadi pemicu bagi orang-orang yang sebenarnya juga sudah terluka nah ya yang pertama yang kedua seseorang yang tidak dapat motivasi dirinya nah banyak orang-orang selalu bilang begini teman-teman gua butuh sesuatu nih gua butuh ikut ini retret gua butuh ikut acara semina motivasi bahkan gua butuh acara seperti malam hari ini untuk apa? ya kalau untuk belajar enggak apa-apa teman-teman tapi ada banyak orang mengatakan demikian saya ikut retret saya ikut semina motivasi saya ikut online webinar apapun satu hari bisa tiga ya sorry satu hari bisa tiga kali bisa dari pagi sampai malam saya tetap ada di zoom bagi saya itu bukan orang hebat tapi bagi saya adalah orang-orang yang selalu berpikir gini saya ingin memotivasi diri saya sendiri saya ingin mengatasi diri saya sendiri ketahuilah kalau kita berakar kepada Tuhan kita tidak butuh charging kita tidak perlu di charge oleh siapapun apalagi charge-nya minta dari manusia nonsense banget tidak ada satu orang manusia pun yang bisa mengatasi manusia lain demikian juga tidak ada satu orang manusia pun yang bisa memotivasi orang lain sehingga kalau dia percaya bahwa eh gila gue bisa loh jadi semangat gue denger dia ngomong denger pastor itu ngomong gila jadi semangat ya ampun Tuhan kalau sekali-sekali kamu jadikan itu pembelajaran no problem tapi kalau kamu jadikan itu sebagai bahan untuk membuat kamu semangat kamu namanya sedang kecanduan apa bedanya dengan yang namanya narkoba dan itu di dalam kekatolikan kita sebut sebagai kelekatan jikalau kita merasa bahwa kehadiran orang itu ikut acara orang itu romo itu kalau kotbah kita mau hadir ya pokoknya kalau pembicara terkenal wah gue mau hadir kenapa? pokoknya dia bisa memberikan gue semangat menambah iman dan sebagainya hati-hati jangan-jangan kita telah masuk dalam sebuah kelekatan mengikut training semina motivasi bahkan retret sekalipun tidak akan pernah mengubah mindset manusia percayalah teman-teman karena semua itu hanya bersifat sesaat gitu ya mereka hanya mengalami yang namanya euphoria bukan perubahan gak percaya? mari kita lihat ayat berikut ini demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua karena jika demikian anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun akan hancur kalau kantong kita keadaan batin kita masih terluka jangan mimpi minta diisi dengan anggur baru kenapa? karena sia-sia setiap anggur baru setiap kata-kata setiap motivasi setiap apapun yang kita dengar paling hanya 0,0% yang kita ingat selebihnya kemana? kebuang kenapa? karena kantong kita sudah terkoyak kantong kita sudah lama kantong kita sudah usang kantong kita sudah banyak bolongnya masukin beberapa liter anggur sekalipun tidak akan membuat kita merasa penuh kenapa? karena kantong sudah mengalami kebocoran di mana-mana jadi itu yang saya bilang sia-sia Yesus tahu Yesus tahu banget kalau kita tidak menyembuhkan diri kita maka semua yang ditanamkan ke dalam kita sia-sia akan hilang dan itulah kenapa manusia terlihat tidak produktif bahkan di dalam masa pandemi ini tadi saya bilang saya agar iri dengar kalian tadi ngomong saya sudah kerja saya sudah masuk sudah ini teman-teman 15 tahun lamanya dari tahun 2006 sejak saya tutup perusahaan saya sejati pembicara satu bulan saya bisa 3-4 kali keluar kota dan sekali keluar kota bisa seminggu bisa dua minggu kadang-kadang di rumah cuma tiga hari atau cuma seminggu paling lama tapi di masa pandemi sampai hari ini satu tahun lebih saya tidak ada mana-mana kerjaan pun tidak ada saya tidak punya kerjaan saya ini jobless tidak ada penghasilan sama sekali tapi apakah membuat saya menjadi tua membuat saya semakin putus asa membuat saya semakin tidak produktif saya tetap bisa produk saya tetap masih bisa aktif saya tetap masih bisa hidup saya tetap masih bisa menikmati kehidupan kenapa? karena saya tahu kantong saya kantong baru saya tahu saya sudah sembuh saya tahu saya adalah pribadi yang sudah diubah oleh Tuhan bukan pribadi yang dipoles jadi pahamilah ketidak produktifan kita bahkan ketidakmampuan kita bersyukur di saat Anda masih bekerja di masa pandemi ini meskipun mungkin gaji dipotong atau mungkin jadwal kerja belum benar atau mungkin Anda masih WFH bersyukurlah karena dengan demikian Tuhan tahu jika hal kecil kamu sudah bisa bersyukur maka Tuhan akan berikan kamu hal-hal besar tapi kalau isinya mengeluh aduh Tuhan sampai kapan Tuhan pandemi? sejak pandemi ada saya tidak pernah bertanya sama Tuhan sampai kapan Tuhan pandemi ini ada? saya cuma berdoa sama Tuhan setiap hari kuatkan saya Tuhan buat saya bertahan agar sampai kapanpun ini terjadi saya tetap hidup saya tetap punya iman teman-teman di saat-saat seperti ini di saat kalian punya masalah kalian hidup dalam ribuan masalah di saat kalian diterpak oleh badai jangan pernah berdoa minta kuat karena tidak seorang pun dapat kuat karena kalau Anda minta kuat dan kemudian kamu bisa kuat berarti kamu mengandalkan dirimu sendiri tapi di saat-saat seperti ini mintalah Tuhan agar mampu bertahan orang yang bertahan akan kuat orang yang kuat belum tentu dapat bertahan banyak orang yang kuat sok kuat menguat-kuatkan diri lama-lama di titik paling maksimal dia lemah juga dia hancur juga ketika orang sengaja menguat-muatkan diri menutup dirinya dengan kedok dengan topeng dengan sebagainya suatu saat akan jebol juga saya selalu memancing orang untuk menjebolkan topengnya hanya dengan lewat permainan karena saya pelajari hanya lewat permainan lah orang menjadi dirinya sendiri jadi inilah akibat kita tidak produktif nah ini perilaku manusia yang mungkin tadi sudah dibagikan kepada Anda perilaku manusia mengalami luka batin ada 30 ya bisa dibaca kalian pasti sudah baca sendiri kalian sudah pelajari sendiri dan kalian sudah lihat mana dari ke-30 ini saya ya gitu bisa jadi Anda punya 30-30 nya bisa jadi kamu punya setengahnya bisa jadi kamu punya 10 saya tidak pernah tahu tapi karena sudah dibaca maka waktumu kan waktumu 5 menit sudah dipakai karena sudah baca semuanya bahwa ada 30 nah sekarang jujur pada dirimu sendiri kalau kamu berkenan sharing silakan sharingkan apa yang terjadi saat kamu membaca 30 list ini apa yang terjadi dengan dirimu sendiri entah itu perasaanmu perasaan apa yang muncul pertama kali atau pikiran apa yang pertama kali muncul silakan apakah ada yang mau sharingkan atau ingin bertanya dari ke-30 ini yang belum dimengerti silakan saya buka kesempatan untuk kalian mengambil kesempatan ini ada yang mau? saya deh buat trigger yang lain oke terima kasih kalian oke singkat aja sih Pak aku tadi baca yang soal mengambil keputusan itu yang paling ngenak banget mana ya takut mengambil keputusan dan banyak pertimbangan sama satu lagi banyak memberikan alasan demi menyelamatkan integritas diri ini ini yang dua ini yang top two lah yang aku banget yang saat ini aku alamin gitu jadi kalau ngambil keputusan kalau ngambil keputusan itu lama banget gitu kayak terlalu banyak pertimbangannya kalau gini gimana kalau gitu gimana ujung-ujungnya susah juga buat ambil keputusan jadi lebih kayak nanya ke orang lain kalau menurut lu gimana gitu kalau pesen makanan pun tanyanya Mbak favoritnya yang mana ya terus udah ditunjuk satu dua tiga gitu ini yang top satu ini top two eh gak ini satu dua tiga terus saya tanya lagi mana yang paling Mbak gitu yang paling pokoknya nah yang paling itu yang saya pilih jadi susah untuk ngambil keputusan terus banyak memberikan alasan itu juga kadang saya suka muter-muter atau kalau misalnya di ngomongin apa ya saya bilang kan begini kan begitu kan ya pokoknya jadi muter-muter gitu Pak kayak gak mau dianggap salah atau buruk gitu udah singkat gitu aja sih oke thank you Malen luar biasa betul setidaknya menurut kalian itu hal yang paling menentukan ya yang paling ada dalam hidupnya ada lagi yang lain kalau kalian takut buka kamera boleh kok tutup kamera asal jangan dibalik ya buka kamera lalu tutup mic boleh 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 silahkan iya aku sebentar buka kamera deh oke iya maaf aku baru baca sih ini kayaknya dari yang layar kuning sama hijau itu ya Pak ya dua-duanya aku pikir satu positif satu negatif itu ternyata dua-duanya negatif semua kalau di aku yang di layar kuning sih kayaknya lebih banyak kalau yang di layar biru ini kayaknya hampir semuanya enggak deh aku ini yang paling paling apa ya paling berasa banget tapi aku itu ini poin nomor berapa tuh satu dua tiga lima enam tujuh lapan nomor delapan dari atas aku disalahkan untuk hal-hal yang belum dilakukan jadi aku tuh kayak kalau kayak kemarin misalnya kerja gitu nyari lamaran kerja kan ada beberapa perusahaan yang sudah aku lamar gitu terus belum dapat panggilan juga terus kayak si mami kemarin ada temennya yang kasih mel nih di bagian finance gitu oh kemarin aku cerita sama mami ada bagian finance itu di jelwari tapi di edel di edel jelwari yang dilipu kan itu kan perusahaan besar gitu tapi itu saat aku bilang sama mamiku aduh ntar kalau kalau apa kalau ada apa-apa sama periasannya gue yang disalahin lagi gitu kan kalau kalau apa kalau misalnya ada nanti keuangan yang gak bener apa gimana ntar aku lagi nih salahin gitu kan jadi kayak aku bilang sama mami bahwa aduh kayaknya enggak deh gitu terus kayak mami kamu apa-apa takut belum perang udah takut duluan gimana belum juga belum juga nginjek battlefield gitu tapi udah udah mundur duluan gitu terus sama sih kayak aku suka ngomong aduh gak bisa aduh gak ini tapi tapi maksud aku aku ngomong gak bisa itu kan kalau kata kalau kata mami kan kayak mami sering bilang kalau gak bisa itu bukan kata-kata dari Tuhan gitu jadi kayak kita pernah ikut terluka batin juga habis itu di bilang bahwa kalau kamu sering ngomong gak bisa itu bukan kata-kata dari Tuhan itu kata-kata dari pihak satunya gitu yang pengen kamu tuh merasa dan gitu tapi maksudnya aku tuh bilang gak bisa kadang kadang emang bener-bener yang gak bisa gitu tapi kalau bisa ya pasti aku kan bilang bisa tapi kan orang yang dengernya kayak mami yang dekat sama aku dengernya tuh kayaknya kok dikit-dikit ngomong gak bisa dikit-dikit ngomong gak bisa itu kebetulan mami ku juga tip orang yang yang gak mentora air gitu ya kalau orang lain bisa ya kamu harus bisa jadi ya itu setakut disalahin sama gak bisa itu terus suka menunda-nunda pekerjaan menjawab jadi kayak kalau mami mel tolong dong isiin botol mami ini habis ya nanti tapi aku jalan jalan tetap jalan tapi nanti ya mi aku ngapain dulu misalnya 10 menit lagi tapi soalnya juga kadang mami kan gak tau juga aku lagi ngapain gitu kadang lagi motongin buah tiba-tiba disuruh ini ya kan tanggung gitu tapi tapi kadang juga suka agak males sih pak kalau lagi lenje-lenje deranjang oke terima kasih Mel terima kasih Mel terima kasih Mel saya mau nambahin satu hal ya tadi mami bilang tadi apa kalau bilang bisa itu perkataan Tuhan yang tidak bisa itu perkataan si iblis hati-hati ya hati-hati iblis sekarang sudah S3 ya beda dengan iblis dulu kalau iblis dulu itu masih level rendahan iblis sekarang sudah belajar iblis-ibis sekarang sudah humanistik sudah tahu tentang hukum sudah tahu tentang apapun sehingga dengar begini ada orang yang selalu satu hari bisa janji tiga kali lu bisa gak gini bisa nanti jam tujuh tata ada lagi komunitas lain nanti lu bisa ketemu gak bisa jam apa setengah 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 pernah gak kalian ngalamin gitu semua orang dibisain semua orang iain emang itu perkataan si Tuhan enggak lah perkataan Tuhan itu gak ada bedanya maksudnya kalau bisa yang positif itu perkataan Tuhan yang jelek itu perkataan iblis iblis juga belajar dari Tuhan jangan salah jangan membedakan iblis cuma dari negatif dan positif itu namanya tersesat membedakan iblis bukan dari positif dan negatif tapi membedakan iblis dari ada damai sejahtera suka cita kalau gak ada damai sejahtera suka cita berarti itu dari si iblis ini menambahkan jadi supaya teman-teman mudah tahu jangan sampai oh kalau semuanya bisa ini perkataan Tuhan buat janji satu hari dengan tiga orang yang berbeda tiga-tiganya gak dipenuhi akhirnya apa akhirnya jadi keselin juga ini kacau orangnya udah janji di cancel kalau kalian sering hati-hati itu juga berasal dari si iblis maksudnya itu kayak dalam kerjaan ada satu hal tadi di lembaran biru yang di sharing ayat takut untuk membina hubungan lebih lanjut lebih dalam takut untuk terlibat pada hubungan antar manusia mendalam atau relasi intim tadi di awal mereka bilang Pak bisa ada konsultasi tentang jodoh saya kasih tahu salah satu penyebab wanita-wanita katolik susah berjodoh karena banyak yang mengalami luka mereka takut untuk relasi yang lebih dalam atau duk in altum kenapa duk in altum menjadi hal penting di kitab suci karena Tuhan tahu banyak manusia yang ingin dicintai tapi tidak siap untuk disakiti ingin dicintai tapi tidak siap untuk disakiti akhirnya ya sudah lah kita berteman di permukaan-permukaan aja kalau cocok yuk kita kawin makanya begitu ditanya cocok kenapa bisa nikah ya karena dia baik karena kita punya hobi yang sama kita tempat kerja yang sama ya kan semua sama untung jenis kelamin enggak sama ya kan apakah semua kesamaan itu adalah tanda bahwa kita berjodoh dengan orang tersebut belum tentu hati-hati justru yang diinginkan adalah bagaimana kita bisa menjalin relasi lebih dalam nah bayangkan bagaimana mungkin kamu bisa mengenal pasanganmu atau bagaimana mungkin kamu ingin dikenal atau ingin mendapatkan jodoh kalau di setiap zoom saja kamu matikan videomu terus kamu berharap ayo cintai saya kalau kamu tidak terlihat buka kamera sekarang guys jadi ini mungkin hal kecil teman-teman tapi ini lumayan lumayan berefek saya mau lanjutkan dengan yang ini terima kasih teman-teman untuk sharingnya saya lanjutkan teman-teman tahukah bahwa manusia punya kuasa oleh karena itu kita punya tiga kuasa penyembuhan nah ini satu hal yang belum pernah anda dengar even anda ikut yang namanya retret luka batin mari kita lihat kuasa yang diberikan Tuhan saat Tuhan menciptakan manusia selain segambar dan serupa maka manusia juga diberikan kuasa yang sama seperti yang dimiliki oleh Allah coba dilihat di Yohanes 20 ayat 19 sampai 23 mana dia iPhone suci saya Yohanes 20 ayat 19 nah disitu dilihat saat para murid ketakutan dan berkumpul sambil berdoa setelah Yesus wafat maka pada hari ketiga Yesus hadir menampakan diri pertama kepada Maria Magdalena yang kedua kepada dua orang murid Emmaus dan yang ketiga kepada para rasul Minus Thomas bersama Bunda Maria ada dan saat pertama Yesus hadir di sana maka Yesus memberikan salam nah saya minta ada yang membacakan dong ayat 19 sampai 23 silahkan boleh silahkan Yohanes 20 ayat 19 sampai 23 ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu berkumpulah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata damai sejahtera bagi kamu dan sesudah berkata demikian ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka murid-murid itu bersuka cita ketika melihat Tuhan maka kata Yesus sekali lagi damai sejahtera bagi kamu sama seperti Bapak mengutus aku demikian juga sekarang aku mengutus kamu dan sesudah berkata demikian ia menghembusi mereka dan berkata terimalah roh kudus jikalau kamu mengampuni dosa orang dosanya diampuni dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada dosanya tetap ada oke lihat teman-teman dua kali Yesus memberikan salam dan semua murid bengong kenapa? karena pikir hantu dan ketika salam kedua Yesus bilang apa? ia menghembusi mereka dengan roh kudus jadi roh kudus pertama itu bukan saat Pentecostal tapi roh kudus pertama adalah saat Yesus hadir bersama para murid di hari ketika sesudah dia bangkit yang menghembusi mereka dengan roh kudus dan berkata jikalau kamu mengampuni dosa orang dosanya diampuni dan jikalau kamu menyatakan dosa orang itu tetap ada dosanya tetap ada maka teman-teman apa yang sebenarnya terjadi kuasa yang pertama-tama diberikan kepada kita kepada saya dan kalian adalah bukan kuasa untuk menghidupkan orang mati bukan menyembuhkan orang sakit bukan kuasa bisa berbahasa roh dan sebagainya tapi kuasa yang pertama dan terbesar adalah kuasa untuk dapat mengampuni orang lain mengampuni orang lain percuma kamu bisa menyembuhkan orang sakit bisa menghidupkan orang mati bisa berbahasa roh dan bisa mengartikannya tapi kamu tidak mampu mengampuni percuma semuanya jadi pahami kuasa yang pertama diberikan adalah kuasa pengampunan kita punya kuasa pakai kuasa itu sayangnya kuasa itu tidak pernah kita pakai kita lebih suka menjadikan diri kita victim korban kita selalu bilang ini kok kenapa lu terambat ya gue kan begini 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 gitu lu taulah masa lalu gue jadi lu tolong ya pahamin gue kok jadi orang jadi murid kristus minta dipahami pada jelas sekali aku datang bukan untuk melayani eh bukan untuk dilayani tapi untuk melayani nah kalau kita menyebut diri kita murid kristus seharusnya kita juga bisa meniru kristus dia tidak minta dilayani dia minta untuk melayani dia tidak minta untuk dipahami tapi dia ingin memahami dia tidak minta untuk dicintai tapi dia melakukan yang sebaliknya dia mencintai kita ya oleh karena itu lihat kita diberikan tiga kuasa sekaligus sama Allah kuasa yang pertama the power of truth roh kebenaran yang dijanjikan Yesus akan diberikan jikalau kamu mengasihi aku kamu menuruti segala perintahmu salah satu bukti kita mengasihi Tuhan adalah menuruti segala perintah Tuhan ya dan perintah Tuhan apa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dengan segenap jiwamu dengan segenap akal budimu demikian juga engkau mengasihi sesamamu perintah Tuhan cuma satu mengasihi sesama kalau kita tidak mengasihi sesama apakah kita masih bisa disebut menjadi murid Kristus tidak mungkin maka roh kebenaran hanya akan ada pada orang-orang yang mau mengasihi Tuhan jangan bilang saya mencintai Tuhan saya mengasihi Tuhan atau Tuhan kepada yang kelihatan saja eh gini kepada yang kelihatan saja engkau tidak mau mencintai engkau tidak mau mengampuni terus bagaimana saya tahu bahwa engkau mencintai saya yang tidak kelihatan oke nanti itu bisa dibaca di Yohanes 14 15-17a roh kedua setelah kita tahu kebenaran maka Tuhan memberikan roh yang kedua the power of compassion ini berasal dari kasih Yesus yang dicuruhkan begitu besar sehingga ia tidak saja mampu merasakan penderitaan manusia tapi juga mampu melakukan pengorbanan diri agar manusia yang tadinya menderita tidak menderita karena dosa ini luar biasa kalau kita sudah tahu roh kebenaran maka sebenarnya kita tahu apa artinya compassion mengurangi penderitaan orang lain demi cinta kita terhadap mereka itu yang sebenarnya harus ada di dalam pikiran kita compassion bela rasa atau belas kasih itu tidak mungkin timbul kalau kita belum memiliki roh kebenaran karena kita tidak tahu cara membedakan kebenaran dan ilusi sehingga kita tidak tahu betul yang kita berikan ini compassion atau sedang mencari popularitas dulu saya tidak mengerti saya aktif dalam pelayanan sana-sini dan sebagainya saya aktif menolongin orang sana-sini saya berkorban luar biasa saya jemputin orang saya anterin orang dari Jakarta Timur Barat semua saya kelilingin saya pikir gila saya ini hebat ya Tuhan sudah bisa jadi murid Kristus sudah bisa melayani sudah bisa berkorban kata Tuhan pret ketika saya sudah tidak bisa melayani karena saya nikah setelah saya jadi saya jadi pembina choice lalu saya menikah saya nunggu 5 tahun dan ketika di ruang dalam doa saya saya bilang gini Tuhan terima kasih Tuhan selama belasan tahun kau izinkan saya melayani engkau tiba-tiba ada suara risau siapa yang kamu layani dirimu atau aku wow sejak saat itu saya baru sadar saya tidak pernah melayani Tuhan saya sedang mencari popularitas saya sedang mencari kemegahan saya sedang mencari keagungan karena dibalik semua yang saya lakukan saya tidak melakukan dengan secara jujur saya menggunakan topeng saya saya menggunakan kedok saya saya berpura-pura saya berpura-pura bisa menerima saya berpura-pura bisa mengampuni ketika orang melakukan sesuatu aduh surya enggak apa-apa tenang itu bisa diganti pada hati saya sialan orang setelah roh kebenaran kita tahu setelah compassion kita punya maka barulah Tuhan mampu memberikan bukan Tuhan mampu tapi barulah kita bisa menggunakan the power of forgiveness yang tak lain adalah seinginan atau semangat memaafkan kesalahan orang lain mari kita contoh dari Yesus ketika orang yang menyesah dia mengolok-ngolok dia menghina dia meludahkan dia mencambuk dia menyiksa dia membuli dia tidak tidak satu pun Yesus cengeng berperang hari ini baru diapapin sedikit langsung kita ngomong gila ya gue dibully ya ampun jadi orang Kristiani jadi orang Katolik kok malah lebih mengagumkan dibully nya kalau kalian orang muda kalau kalian orang muda kalau menyebut dirinya orang muda maka orang muda tidak takut akan segala hal ciri khas orang muda tidak takut dalam segala hal kalau kalian masih kecil atau orang tua kalian takut belum rah tapi namanya orang muda gak ada rasa takut rasa takut bukan artinya oh saya berani kok saya berantem dan sebagainya bukan soal itu yang namanya takut adalah orang muda kok takut orang muda kok takut menerima pengalaman baru orang muda kok takut mengalami perubahan orang muda kok takut menentukan pilihan orang muda kok takut mengampuni orang muda kok takut ketika dibully orang aduk kenapa ya ampun Tuhan kalian orang muda atau orang tua buktikan kalau kalian orang muda punya jiwa muda usia masih muda buktikan tidak ada orang muda tidak ada orang muda yang takut bahkan orang muda tidak takut bisa mengampuni orang lain orang muda tidak takut untuk bisa membuka dirinya terbuka agar dilihat dikenal oleh semua orang baik secara offline maupun online orang muda kita takut memulai perkenalan untuk memulai menyapa orang lain lihat apa yang dilakukan murid-murid Yesus eh jangan pikir murid-murid Yesus waktu mereka diutus tua itu mereka orang orang muda mereka itu masih muda masih umur dua puluhan dan mereka orang muda Yesus pun orang muda mati usia 33 masih dalam taraf orang muda katolik ya kan batasan kita umur 35 Yesus masih OMK cuman aja belum pernah jadi ketua OMK ya kan jadi Yesus dan para murid adalah orang muda demikian juga kita anda anda kalian semua orang muda meskipun saya udah di kepala lima tapi saya selalu merasa punya jiwa muda saya selalu hidup bersama orang muda itu yang membuat saya merasa hidup kenapa karena hidup ini bukan soal merasa tua atau merasa muda tapi bagaimana kita menjalannya dengan usia kita kita sesuaikan kalau kita masih muda duit beranilah berani membuat perubahan berani membuat terobosan mengampuni terobosan oke jadi pahamilah kita punya tiga kuasa yang Tuhan berikan kepada kita pakai gunakan jangan disimpan oke mengampuni secara kita ambil mengampuni mengapa saya butuh mengampuni lihat mengapa saya butuh mengampuni kalimatnya mengapa saya butuh mengampuni karena ada empat hal tapi sebelum empat hal saya bacakan dulu apa itu pengampunan pengampunan itu cuma terdiri dari tiga hal sebuah keputusan sebuah proses dan sebuah doa ya jadi pengampunan itu sebuah keputusan bukan perasaan perasaan gue ngampunnya atau enggak ya no pengampunan itu sebuah keputusan dan sekali kamu putuskan maka kamu harus jalani prosesnya sampai kapan prosesnya terus bahkan ketika kamu mulai mengampuni dia proses itu baru mulai berjalan dan karena proses itu begitu lama dan berat maka butuh doa untuk mengiringi proses perjalanan kita ya nanti dibaca sendiri lebih jelasnya nah yang saya mau pentingkan disini mengapa saya butuh pengampunan mengapa saya butuh mengampuni ada empat poin yang pertama karena belas kasihan Allah ya nanti kalian baca semua ayat-ayat yang sudah saya tuliskan dicari sendiri ya dalam kisah anak hilang anak yang ingin mendapatkan pengampunan telah terlebih dahulu mendapatkan pengampunan dari bapaknya karena bapaknya tergerak oleh belas kasihan lihat bapaknya belum dengar anaknya baru melihat anaknya langsung berdiri dari bangkunya dan berjalan mendatangi anaknya anaknya baru datang dengan jalan tertakti-takti karena malu tiba-tiba diperlukan bapaknya dia bilang aduh anakku yang mati hidup kembali jadi kamu tahu siapa yang memulai yang memulai adalah bapak di surga kalau kita bisa mengampuni itu karena pertama kali kita sudah diampuni oleh bapak dan seharusnya kita jadi manusia yang tahu diri teman-teman sudah diampuni kok malah tidak mau mengampuni sudah dibebaskan dari hutang kok malah nagih hutang sama temannya yang lebih kecil itu kan ada di kitab suci jadi tidak ada alasan bahwa kita tidak bisa mengampuni kenapa karena kita sudah terlebih dahulu diampuni oleh bapak dan mengapa kita diampuni karena bapak punya belas kasihan kalau bapak punya belas kasihan kita makhluk ciptaan yang setara dan sepadan apakah kita tidak punya belas kasihan juga masakah anda membesarkan yang namanya kebencian daripada belas kasihan come on kita ini makhluk yang luar biasa kita ini dipenuhi dengan roh kudus hari-hari kamu pasti berdoa dengan kuasa roh kudus memuji Tuhan misah ekaristi dan setiap kali ya kan pengakuan dosa doa mendoakan orang lain nasakan tidak belas kasihan di dalam dirimu mari teman-teman kita mulai belajar dari Tuhan belajar mempunyai menerapkan belas kasihan kita untuk bisa mengampuni yang kedua ajaran Kristus Yesus mengajarkan jika kita mau diampuni maka kita harus mampu mengampuni orang lain juga kalau kita tidak mengampuni susah nah hebatnya Tuhan itu sudah memberikan free will kepada manusia kehendak bebas dan kehendak bebas itu diberikan 100% total Tuhan tidak pernah intervensi ketika kita tidak bisa mengampuni Tuhan tidak bisa bilang ayolah ampuni kasihan Nudia enggak Tuhan tidak membujuk sama sekali kita dia membiarkan kita mengambil keputusan atas dasar pikiran kita sendiri tapi kebanyakan kita mengambil keputusan atas dasar perasaan kita sendiri itu yang disebut kepentingan emosi sesaat itu yang disebut makhluk makhluk baperan terus kita mau mendirikan apa? gereja katolik yang baperan orang muda baperan jadi ganti namanya OMKB orang muda katolik baperan kalau kita mau melakukan itu kita kira-kira 10 tahun lagi gereja kita seperti apa oleh karena itu kehendak bebas itu ada di dalam pikiran manusia gunakan kehendak bebas gunakan pikiran bukan perasaan yang ketiga menjadi manusia baru ini ketika saya cari ayat ini hebat banget di Kolos dan Efesus sama-sama ternyata Paulus membahas tentang menjadi manusia baru mengapa harus mengampuni karena Paulus mengatakan hanya orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia yang tidak mampu untuk melakukan pengampunan jadi orang yang tidak bisa mengampuni karena pada dasar dia tidak mengenal Allah jika kita sudah dibatis dan mengaku mengenal Allah maka sebenarnya pengampunan akan menjadikan kita sebagai manusia baru kita jadi manusia baru bukan gara-gara ikut SHDR seminar baru hidup dalam roh bukan gara-gara ikut itu berkali-kali kita menjadi manusia baru bukan gara-gara pentakostan semata kita menjadi manusia baru karena kita mampu mengampuni karena setiap kali kita membuat pengampunan kita telah membuat seseorang hidup menjadi manusia baru contoh anak hilang ketika bapaknya mengampuni anaknya bapaknya bilang apa siapkan nemu tambun kita pesta dan siapkan baju terbaru cincin baru sepatu baru setiap kali kita minta ampun maka sebenarnya kita hidup menjadi manusia baru demikian juga setiap kali kita memberikan pengampunan kita telah memberikan kepada orang tersebut menjadi manusia baru kita telah mengubah menjadi mindset baru kita telah membantu dia hidup dalam cara yang baru itu poinnya jangan hanya melihat ritual-ritual saja ritual pentakostal ritual seminar hidup baru dalam roh ritual webinar ritual itu semua ritual yang untuk membantu kita tapi kenyataannya kita yang praktikan teman-teman kita yang latih kita yang harus jungkir balik untuk bisa merasakan dan menerimanya bagaimana caranya menjadi manusia baru jadi belajarlah dari Paulus bagaimana ketika kita bisa mengampuni sebenarnya kita sedang menciptakan manusia manusia baru nah ini yang paling hebat yang terakhir yang luar terbiasa kenapa kita harus mengampuni supaya tidak dikuasai iblis saat kita tidak mampu mengampuni maka masih ada perasaan marah benci kesalah sakit api dan segala perasaan negatif maka perasaan itu kan hidup terus dalam diri kita dan kamu tahu iblis adalah iblis ada karena perasaan iri perasaan tinggi hati perasaan sombong sehingga dia diusir oleh bapak di surga dan kerja iblis hanyalah yang berhubungan dengan perasaan perasaan yang negatif seperti itu yang destruktif sifatnya menghancurkan maka ketika kamu memelihara perasaan tersebut sama saja kamu sudah memelihara iblis di dalam dirimu dan tidak usah heran 30 perilaku yang kamu lihat tadi sebagai bahan refleks ini adalah perbuatan perbuatan yang kalau tidak kita kontrol akan menjadi perbuatan perbuatan iblis ini saya bisa katakan ini pertama memang saya mengalami berkali-kali saya dampingin anak SMA dan tiga kali dengan tiga sekolah yang berbeda mengalami kerasukan setan dan saat kerasukan saya bentak saya ajak ngomong saya cuma tanya kenapa kamu sama anak ini dan iblis itu selalu berkata wah anak ini tempat ini luar biasa di dalam diri anak ini banyak kebencian kemarahan dan dari situ saya pelajari oh ya jadi iblis ternyata suka dengan orang-orang seperti itu makanya mereka mudah sekali dirasukin oleh iblis dan ketika saya cari ayatnya wow ada lho di kitab suci jadi teman-teman ada empat mengapa alasan kenapa kita harus mengampuni pertama karena belas kasihan alam kedua ajaran kristus yang ketiga agar kita menjadi manusia baru dan menciptakan manusia baru dan yang keempat jangan sampai hidup kita dikuasai oleh iblis kita berdoa pada Tuhan kita taat pada Tuhan kita berbuat baik kita ikut misa ekaristis setiap pagi kita bahkan merindukan ekaristis secara offline ada teman saya di FB nulis aduh gila pertama kali saya offline air mata menetes bisa jadi air mata Anda pun juga menetes tapi ketika giliran kesandung esetan nah itu yang namanya dikuasai iblis kenapa karena yang semua kita lakukan semuanya hanya dalam permukaan enggak ada yang dikuatkan altum enggak ada yang dalam kenapa karena kita takut kalau dalam dan kenapa apa yang kita takutin kita takut dilukai lagi ya oke ini yang terakhir ya lima pilar mengapa saya harus sembuh dilihat dari lima pilar gereja kalian pasti tahu kalian pasti anak-anak hebat yang tahu apa lima pilar gereja maka kita perlu lihat nah sebelum kita lihat itu maka alasan mengapa saya perlu sembuh tadi mengapa saya perlu mengampuni sekarang mengapa saya perlu sembuh yang pertama saya ingin sembuh karena saya ingin hidup dengan penuh sukacita ya saya adalah orang yang diciptakan oleh Tuhan dan keinginan Tuhan cuma satu ketika ciptakan manusia agar manusia bahagia maka saya ingin menjadi manusia bahagia oleh karena itu saya ingin sembuh Tuhan dan itu alasan saya mengapa saya harus sembuh ya supaya saya ingin bahagia saya sudah punya perusahaan saya kerja di sinamas dan sebagainya tapi tidak satu pun yang membuat saya bahagia dan kebahagiaan saya justru terjadi ketika saya bisa mengampuni papi saya sendiri dan di situ saya merasakan kebahagiaan yang amat luar biasa sampai hari ini papi mami saya masih hidup dan saya bersyukur pada Tuhan dan mengatakan pada Tuhan bahwa terima kasih Tuhan engkau telah kirimkan guru yang terbaik dalam hidup saya yang kedua kenapa saya harus saya perlu sembuh supaya saya dapat memurnikan tujuan hidup saya hari ini kalian mungkin punya impian punya dream punya segala cita-cita dan sebagainya maka murnikanlah impian kalian tersebut dengan cara sembuh kenapa saya bilang harus sembuh karena kalau kalian tidak sembuh impian kalian didasari oleh kebencian kemarahan rasa ingin ini gue buktikan hati-hati itu namanya ambisi di dalam ambisi tidak ada passion setiap kali Anda berambisi yang atas dasar kemarahan kebencian dan sebagainya maka tidak akan ada passion di sana dan hasilnya apa orang-orang yang bekerja keras dibalik ambisinya adalah orang-orang yang paling lelah di dunia dia capek senenggali dia capek dia merasa berat tapi dia pasakan dan yang paling terasa orang-orang yang berambisi tanpa memudikan tujuannya selalu merasa kesepian dalam hidup ini ramai tapi sendirian dia selalu merasa kesepian dia selalu merasa bahwa kenapa ya tidak ada orang yang mencintai saya kenapa tidak ada orang yang menyaing saya kenapa tidak ada orang yang menghargai saya tapi ketika dikembalikan lagi pada cita-citanya pada ambisinya wow dia jadi semangat saat dia menyelesaikan ambisinya dia semangat banget sehingga kita bisa mencapnya gila itu orang hebat ya workaholic dan sebagainya hati-hati saya sudah gak pernah kagum lagi dengan orang-orang yang seperti itu kenapa? karena justru saya mengasihani mereka saya cuma bilang Tuhan kasihanilah dia buatlah dia mengerti bahwa itu sebenarnya bukan dia ya yaitu jadi memurnikan tujuan hidup kita ingat kita diminta sama Tuhan memimpin jadi pemimpin mengambil keputusan adalah menjadi pemimpin tapi bagaimana mungkin kita jadi pemimpin kalau kita terluka dan yang ketiga memutus rantai penderitaan dari bapak kita sudah menyiksa kita sudah membuat kita sakit hati tapi apakah kita tahu bahwa bapak kita atau mama kita juga mengalami sakit hati? dari mana? dari kakek neneknya kakek neneknya juga mengalami sakit hati artinya apa? sudah tujuh turunan sebenarnya sakit hati sudah tujuh turunan sebenarnya terluka cuma gak disadari dan zaman dulu pelajaran seperti ini gak ada nah oleh karena itu hari ini jadilah anak muda yang berani jadilah anak muda kristiani, katolik yang luar biasa yang berani ambil keputusan putus rantai penderitaan kalian kalian akan menikah kalian akan membangun sebuah keluarga jangan sampai anak cucumu ikut menderita cuma gara-gara kamu tidak sembuh cuma gara-gara kamu masih menyimpan rasa sakit hati putus rantainya sekarang kalian boleh lihat saya beruntung saya bersyukur bahwa saya putus rantai itu meskipun 4 tahun namanya hari ini saya punya anak-anak menjadi anak-anak yang bahagia saya jamin mereka nanti menikah punya keluarga mereka jadi anak-anak yang bahagia kenapa karena mereka tidak pernah mengalami luka batin jadi itu dia mengapa saya perlu sembuh ada tiga alasan oke nah lima pilar gereja saya secara cepat saja pertama koinonia atau persekutuan ikut serta dalam persekutuan atau persaudara sebagai anak-anak bapak dengan pengantaran kristus dalam kuasa roh kudusnya nah selama kita berada dalam komunitas teman-teman kita berada dalam komunitas apalagi sekarang anda berada dalam panen oke maka sebenarnya proses kesembuhan luka batin menjadi tanggung jawab pribadi jangan menjadi beban bagi anggota atau sesama kalian yang terluka terus orang lain di dalam komunitas harus nanggung nanggung apa tolong dong lu pahamin gue tolong dong lu mengerti gue buset deh gue hidup di dalam komunitas bukan untuk sekedar memahami tapi juga ingin melakukan perubahan nah kalau setiap orang cuma ingin dipahami berarti saya buset saya berkorban mati-matian dong ya nah oleh karena itu dibalik jangan menjadikan tempat komunitas sebagai pelarian tapi justru jadikan komunitas menjadi sarana untuk mempercepat proses kesembuhan mempercepat proses kesembuhan agar bisa sembuh apa jadilah diri sendiri apa adanya berani terbuka berani jujur kalau marah yang ngomong marah kalau tersinggung yang ngomong tersinggung nanti bisa dibahas jangan ketika marah mutung toto left group baperan banget kan nah aduh masa orang katolik baperan apalagi anak muda oke yang kedua kerikma atau pewartaan ikut serta membawa kabar gembira bahwa Allah menyelamatkan itu menjadi tugas kita oke salah satu kewajiban sebagai murid Kristus adalah berani pergi ke seluruh penjuru dunia Matthew 28 ayat 19 kalau salah tapi bagaimana mungkin kita mewartakan injil kita ikut kita ikut yang namanya evangeli kita bisa mewartakan injil kalau kita tidak pernah merasakan kegembiraan dan sukacita injil itu omong kosong teman-teman yang namanya injil kabar gembira terus bagaimana kamu mewartakan Kristus sebagai kabar gembira kalau kamu sendiri tidak gembira dan tidak pernah suka cerita yang ada kamu murung yang ada kamu bersedih mengeluh kenapa karena kamu merasa dibuli disakiti dihina diremehkan tidak dianggap tidak ampun terus ngapain ikut saya jadi panitia lagi nyari-nyari domba lagi domba yang sudah dapat ditinggal masukkan orang kepanen ayo gabung semuanya sudah masuk 10 tinggal kenapa Tuhan tugasan sudah selesai kan saya cuma jadi domba kan kata Tuhan tidak usah dipelihara hebat amat diakonia pelayanan pelayanan ini maksud adalah pelayanan rohani teman-teman kenapa saya bilang pelayanan rohani karena pelayanan rohani adalah pelayanan yang dapat membuat perubahan pada karakter pelayanannya berkesinambungan bukan pelayanan yang sekedar menampilkan fisik bahsos bagi-bagikan makanan nasib bungkus pasar murah pasar aduh itu siapapun bisa buat dan itu tidak akan mengubah perilakumu tapi buatlah pelayanan yang berkesinambungan pelayanan yang benar-benar nyata saya bersama komunitas Santo Thomas membuat pelayanan dinias sudah 5 tahun lamanya kami setahun dua kali bolak-balik untuk apa meregenerasi para katekis mendidik katekis melakukan regenerasi membayar mereka menggaji mereka dengan apa dengan uang dari mana uang yang kita minta dari donator-donator yang suka rela dan kita gaji mereka kenapa karena dinias pasul-pasul tidak sanggup menggaji mereka sebulan itu mereka seminggu sekali harus memberikan pelayanan ke pelosok-pelosok kampung tapi maafastu cuma dibayar 50 dan 100 ribu kasih amat kan nah itulah kami memberikan pelayanan nah pelayanan itu bagikan pedang bermata dua di satu sisi kita mengajarkan yang baik di satu sisi yang lain kita harus menjadi pribadi yang baik itulah yang saya bilang pelayanan rohani itu akan membuat pedang makin terasa ya liturgia atau perayaan iman puncak perayaan ekaristi adalah sumber dan puncak seluruh hidupan orang kristiani ya kalau kita bicara perayaan ekaristi maka kita bicara tentang penyelamatan Allah akan dosa kita oke nah kalau kita bicara tentang penyelamatan Allah maka ya perayaan ekaristi harusnya menjadi sarana untuk meminta Allah memberikan kepada kita ya agar kita punya rahmat untuk dapat mengampungi jadi mengapa kita ekaristi setiap hari selain kita bersyukur kita juga minta Tuhan berikan saya rahmat untuk dapat mengampuni ya itu poinnya kenapa kita harus melakukan perayaan iman dan yang kelima ngartiria ini pesaksian iman setiap misaf pergilah kamu diutus artinya apa kita harus ikut setah menjadi saksi kritis bagi dunia kita diutus di tempat kerja di komunitas di tempat pelayanan kita di tengah masyarakat agar apa agar bisa menunjukkan kristus agar bisa menjadi teran dan garam dunia 100% katolik 100% Indonesia itu dulu adalah kata-kata Mosinius Yudia Pranopo maksudnya apa kalau kamu jadi orang katolik jangan haram untuk menjadi ketua RT jangan haram untuk menjadi ketua RW jangan gara-gara kamu katolik kamu cuma ngincar ketua lingkungan ketua wilayah DPP DPH kamu juga harus kejun ke masyarakat menjadi RT RW Lura Camat atau apapun bahkan sekarang banyak nih orang-orang katolik untuk ngurusin vaksin untuk ngurus-ngurusin orang lansia untuk ngurusin pemilu sudah mulai terlihat bentuknya seperti itulah yang Tuhan inginkan jadi murid yang berbaur tidak sekedar eksklusif tapi juga bisa inklusi bisa bercampur semuanya kesaksian iman jangan pernah bilang nama kiri Pak saya susah Pak kesaksian iman kenapa? karena saya belum sempurna Pak jangan khawatir kita harus tahu bahwa ketika Yesus mengutus kita bukan karena kita kuat Yesus tahu siapa kita Yesus tahu borok kita Yesus tahu kelemahan kita oleh karena itu kita diutus untuk apa? untuk diproses sekaligus jadi ketika kita kita diutus untuk melayani ketika kita diutus untuk melakukan apapun meskipun kita tahu kita tidak pantas dan tidak layak dan memang selamanya kita tidak pantas dan tidak layak sebenarnya kita harus paham bahwa kita juga sedang diproses oleh Tuhan jadi di balik perutusan kita juga Tuhan memberikan Tuhan membiarkan kita diproses dan kalau kita menikmatinya kalau kita mampu bertahan dalam proses yang luar biasa panas berat sakit melelahkan dan sebagainya maka kita akan mendapatkan hasil luar biasa ya nanti dibaca Magus Pulai 16 Lukas 10 ayat 3 tentang kesaksian iman oke nah ini bahan untuk refleksi dan diskusi tapi nanti saja saya akhiri sharing saya tentang luka batin sampai disini mungkin ada yang ingin bertanya ini di chatnya banyak amat ya oh tapi bukan di slido Pak di slido udah banyak banget baik sekali wah oh di slido nanya di slido iya iya oke iya tersembunyi nanti dibacain boleh ya dipersilahkan berarti tadi pertama Pak Andi dulu ya abis itu baru Iwan oke silahkan Andi malam Pak Riza saya Andi saya sudah menikah dari 2018 dan saya punya saya dulu punya luka batin tapi saya rasa di 2018 sebelum menikah saya sudah coba selesaikan semua iya masa lalu dengan keluarga dan sebagainya tapi dari materi ini kok rasanya semuanya kena ya kayak sepertinya bukan bukan disembuhkan tapi dilupakan iya karena setiap sharingnya setiap materinya ini kayak mengena sekali dan itu terjadi di saya pertanyaannya apa yang harus dilakukan setelah itu saya sudah saya sudah merasa saya sudah mengampuni saya sudah melupakan dulu juga memang masalah cukup berat sampai sempat depresi saya pernah 2015 selama 6 bulan itu ada perasaan ingin bunuh diri untuk mengakhiri hidup selama 6 bulan itu saya bekerja di pabrik pabrik kayu setiap malam selama 6 bulan itu ada perasaan untuk oh iya saya pengen masuk ke ada pembakaran untuk pengeringan kayu saya pengen lompat masuk ke dalam selama 6 bulan itu dan saya rasa saya sudah selesaikan di 2018 tapi dari materinya ini jadi saya merasa takut apa benar-benar sudah selesai masalah masalah yang saya hadapi atau cuma saya lupakan karena dari materinya ini kayaknya memang apa ya saya lakukan semuanya saya kerja keras saya bisa kerja 16 jam sehari terus dengan ambisi yang oh saya ingin tunjukkan ke keluarga saya bisa karena ada masalah saya dulu suka pelarian masalah itu ke hal positif saya melayani saya bantu bantu teman bangun sekolah dan sebagainya tapi sekarang ini dari 2018 saya rasa sudah sudah mengampuni sudah melupakan tapi malam ini rasanya kok kayak ada yang mengganjal dan kayaknya ada sesuatu yang belum beres oke bisa dibantu terima kasih Andi ya teman-teman teman-teman terima kasih Andi hari ini roh kudus bekerja di dalam hatimu sehingga kamu berani membuat pengakuan yang jujur ya itu sudah cukup ibaratnya surga sudah terbuka ya malekatnya baru senyum setengah gitu kan gitu minimal mereka sudah senyum daripada mereka cemberut yang kedua ciri-ciri orang yang belum sembuh dari luka batin adalah coba perhatikan kata-kata Andi saya merasa saya sudah saya sudah mengampuni saya merasa saya sudah ini saya merasa begitu banyak kata rasa itu tandanya kamu masih dalam luka batin saya merasa sudah berpikir untuk mencari solusi saya merasa sudah berpikir untuk mencari solusi kalau kamu sudah berpikir untuk mendapatkan kamu sudah berpikir atas sebuah masalah hasilnya pasti solusi hasil dari perasaan atau hasil dari merasa berpikir adalah bingung baperan jadi Andi bagaimana caranya nah teman-teman pertanyaan Andi menjadi pertanyaan kita semua maka meskipun tidak ada di slide saya tapi kalian boleh catat ada empat langkah yang kamu harus pahamin pertama mengenali yang kedua memahami yang ketiga menerima kenyataan dan yang keempat mengampuni maka dalam kasus Andi saya tidak perlu tahu kasusnya apa Andi tapi kamu harus mengenali pertama mengenali lukamu yang kedua mengenali siapa yang membuat kamu luka dan yang ketiga mengenali siapa yang melukai kamu dengan latar belakangnya saya mengenali bapak saya ketika dia membuat luka saya saya itu bagikan kertas yang dihancurkan bagikan bubur kalau kamu merasa ingin bunuh diri saya sudah mencoba bunuh diri berkali-kali heran nih gak mati-mati Andi gara-gara gak mati maka saya bilang Tuhan gue udah coba bunuh diri ini itu gak mati ini kalau gue gak mati berarti dia punya maksud gue hidup gitu kalau Tuhan bisa ngomong iya gitu terus apa maksudnya Tuhan gak jawab kurang ajar kan gitu jadi saya mesti ngari sendiri apa ya kira-kira sudah berkali-kali bahkan kesempatan untuk mati banyak banget contoh 2012 empedu saya diambil diangkat kenapa karena di dalam empedu ada batu sebesar terunjuk eh sorry jempol tangan padahal kata dokter yang dokter disini masih tahu batu empedu sedikit aja itu bisa menggores empedu nah saya selama 5 tahun proses batu itu berkembang gak sedikit pun merasa sakit 2014 saya pasang ring jantung kenapa karena begitu di-prex sama dokter jantung saya tersumbat 90% dokter jantung bilang apa kalau satu jam lagi saya gak pasang ring bapak mati coba bayangin sudah banyak hidup saya di ujung tanduk yang seharusnya mati 5 tahun setahun dua kali saya mengalami serangan jantung cuma karena saya gak tahu itu serangan jantung setiap kali serangan saya selalu merasa aduh Tuhan saya sesek nafas mulai sakit dari perut lalu dada menekan dan saat saya nyetir saya berpikir gini aduh saya kekurangan oksigen lalu saya buka kaca saya ngerokok bayangin orang kena serangan jantung malah ngerokok hebat kan karena saya pikir saya kekurangan oksigen yaudah saya ngisep itu rokok mati kagak kagak mati-mati Andi kalau kamu baru merasa saya sudah ngelakuin saya sudah terjadi nah dari situ saya sadar jadi seharusnya kamu sadar dan teman-teman yang lain kalau sampai hari ini kalian belum mati berarti Tuhan punya misi buat kalian dan misinya belum dilaksanakan nama kalian kenapa belum dilaksanakan karena kalian benar-benar masih punya luka sehingga kata Tuhan apa ya ampun bagaimana mungkin kamu menyelesaikan misi saya sementara kamu terluka saya gak akan tega meminta kamu menyelesaikan misi luar biasa kan Tuhan itu dia gak akan rela kita yang terluka menyelesaikan misinya maka yang terjadi apa dia lindungi dan kita jaga dijaga terus tapi mau sampai kapan teman-teman usia bertambah terus masa misinya mau diselesaikan 5 tahun sebelum kita mati itu kalau kita tahu kita mati lah masalahnya kita gak tahu kapan kita mati jadi Andi kenali mereka siapa yang membuat kamu luka dan bagaimana latar belakangnya saya tahu bapak saya dulu memukul saya menghajar saya mengatakan atas saya kenapa karena saya tahu dari inkong saya adalah orang yang keras juga nyiksa mukul nyabut pakai rantai kapal dan sebagainya jadi saya pahami oh gitu pantesan dia disiksa dia nyiksa balik oke itu perkenalan yang pertama saya mulai belajar dukin altum saya mulai menelusuri jauh lebih dalam ingin tahu walaupun untuk menyakitkan yang kedua setelah saya tahu lebih dalam mampu gak saya memahami keadaan papi saya mampu gak saya memahami cara pikir dia jalan jaman dulu mudah memahami jaman sekarang bagi kalian pasti kan sulit kenapa gak mungkin gue harus memahami bapak gue kenapa bapak gue pinter jago komputer google tinggal dibaca jaman dulu oke kalau gak ngerti jaman sekarang gak mungkin orang tua gak ngerti ini memang orang tua brengsek nih ya kan labelnya lebih gampang ngasih tau ngasih label orang tua brengsek sekarang lebih gampang kenapa masih masuk dunia internet makanya saya bersyukur begitu hidup di jaman dulu dimana orang tua gak punya internet sehingga memahaminya mudah banget iya dulu mereka kan bodoh ya belajar juga cuma SMA gak sampai kuliahan nah sekarang bapak kita bisa jadi S3 terus kita bilang gini terus gue suruh memahami dia prep gitu enak aja ya kan nah memang sulit Andi tapi kita harus paham bahwa kita punya misi nah kalau sudah bisa memahami yang ketiga yang paling sulit menerima kenyataan saya yakin Andi kan tinggal di Jakarta dia Andi lahir di Jakarta atau dimana di Makas eh eh Andi dimana tinggal di Palopos Lawisi Selatan aslinya dari Pontianak oke merantap apa yang sering ada di sana yang di Palopos sekarang ini apa yang ada di sana yang sebenarnya kamu benci misalnya kayak di Jakarta saya benci nih Jakarta yang selalu ada macet dari dulu kalau di sana apa lingkungannya ya penduduknya kasar ya temperamen oke Andi tidak suka dengan lingkungan yang selalu kasar dan temperamen saya kasih tau Andi kamu berada di lingkungan yang real yang nyata dan itu kehidupannya kamu kamu mau benci mereka setiap hari silahkan itu pilihanmu tapi kamu bodoh kalau kamu membenci kenyataan kenyataan lingkunganmu kasar kenyataan lingkunganmu emosional terus kamu benci kamu yang bodoh pilihannya cuma dua menerima atau keluar dari lingkungan tersebut sama seperti orang-orang Jakarta di Jakarta siapapun gubernurnya kecuali Ahok gak macet terus kalau misalnya Jakarta ini macet terus sambil nyetir mobil marah-marah itu namanya bodoh udah tau Jakarta macet terus ngomel-ngomel baru lahir loh kalau udah lahir dari dulu udah tau Jakarta kita pasti macet itulah kenyataan kita tidak mampu melawan kenyataan kita tidak mampu mengubah kenyataan kenapa? karena memang itu yang terjadi kenyataan Bapak kita keras kenyataan Emak kita cerewet coba kalau dari dulu mereka ngerti literasi cerewetnya udah jadi satu buku ya kan? sayangnya kita tidak gitu dan kenyataan-kenyataan tersebut harus kita pahami bahwa iya ya ini yang ada dalam hidup kita ada di dalam komunitas panen iya memang ada orang yang sombong ada orang yang mau cari muka ada orang yang jangan marah-marah jangan bilang ini Tuhan Tuhan saya masuk komunitas mana gak ada yang sempurna kata Tuhan ya lu bikin aja sendiri komunitas sendiri yang isinya orang sempurna yang gak ada dimana-mana gak ada kenapa? karena itulah kehidupan makanya saya bilang menerima kenyataan jauh lebih sulit daripada mengenal dan memahami tapi ketika kamu sudah bisa menerima kenyataan begitu begitu saya nyetri mobil yaudah Tuhan saya udah tahu Jakarta macet baru saya ngomong tiba-tiba macet macet apalagi orang-orang yang tinggal di Puri baru keluar rumah udah macet lebih siap lagi kasihan deh yang di Puri-Puri indah itu kalau saya masih untung masih bisa keluar komplek tapi baru ketemu macet gak orang Puri baru keluar terbang udah macet gak stress lah gitu lebih gila mereka sebenarnya tapi toh mereka masih bisa hidup sampai hari ini gitu kenapa? karena mereka menerima kenyataan dan orang yang menerima kenyataan yaudah enjoy setel musik kek atau nelfon kek atau ngapain kek terserah tapi kalau sambil macet ngomel dulu ya bukan cuman mobilnya yang perlu uji emisi orangnya juga uji emisi karena udah tua gitu ya kan tuh ya jadi Andi perhatikan empat hal ini maka yang keempat adalah mengampuni nah kalau kamu hari ini sadar maka telusuri deh dan kamu harus jujur cari pastor pendamping atau orang yang bisa mendampingi kamu menemani kamu mentoring kamu agar bisa membuat kamu sampai di level mengampuni dan itu butuh waktu bertahun-tahun kamu sudah berkeluarga sudah punya anak belum di? sudah satu nah umur berapa di? umur 8 bulan nah mumpung anakku masih 8 bulan jangan sebelum terlambat bergeraklah dengan cepat kamu harus menyelesaikan luka batinmu kalau tidak kamu telah membuat rantai itu tidak pernah terputus kamu tahu kenapa anak saya perempuan? di saat itu saya diberikan pencerahan nama Tuhan bapak saya meskipun keras dari kecil selalu ngomong begini sama saya risau walaupun gue keras gue gak pernah mukul perempuan oleh karena itu lu anak-anak gue laki-laki semuanya jangan pernah mukul perempuan omongan itu diucapkan dari saya umur 7 tahun sampai saya kuliah jangan pernah mukul perempuan jangan pernah mukul perempuan dan saya selalu lihat papi mami saya ribut tapi saya gak pernah mukul mami saya meskipun mami saya mukul perempuan saya tapi dia gak pernah mukul dia belum hindar paling papi saya cuman lempar piring lempar TV lempar apapun untung dia gak pernah lempar saya siapa tau dilupa dianggap piring juga dia lempar jadi ketika itu saya diserahkan sama Tuhan bahwa yang bisa menyembuhkan saya adalah wanita oleh karena itu saya bintang sama Tuhan berikan saya tiga anak perempuan Tuhan maka mereka lah yang akan menterapi hidup saya puji Tuhan dan itu terbukti anak perempuan saya yang menterapi hidup saya sehingga saya sembuh total kira-kira demikian nanti nanti kalau kamu butuh teman bicara silahkan hubungin saya begitu oke terima kasih sama-sama oke berikutnya tadi kalau gak salah Iwan ya angkat hal yang juga halo apa kabar Wan nggak bosan-bosan ya nanya Wan Juan sinyalan lagi gak beres tuh mendingan kamu nyambung pakai HP iya kalau ada Bapak mesti nanya nih kalau bisa oh Pak ya apa Wan oke sudah ya ini Pak saya ada ada dua pertanyaan yang pertanyaan pertama itu apakah mungkin kita hidup bergampingan dengan luka batin dalam konteks yang positif dalam konteks hidup yang positif ya Pak argumennya itu kan Friedrich Friedrich Nischel ya Pak Friedrich Nischel pernah mengatakan fatum brutum amol fati maksudnya itu hidup atau taktil itu memang kejam tapi kita tetap harus mencintai taktil dan nasib kita jadi maksudnya tadi Bapak juga sudah kasih contoh kan 30 tanda 30 tanda luka batin itu kan sesuatu yang manusiawi Pak jadi maksudnya itu pasti akan selalu ada muncul hilang muncul hilang jadi apakah mungkin itu kita bisa hidup bergampingan dengan luka batin dalam konteks hidup yang positif terus yang kedua Yesus ya Tuhan Yesus dalam sebagai Tuhan dan juga sebagai manusia apakah Yesus pernah mengalami luka batin dan bagaimana peradaan Yesus dalam menghadapi luka batin tersebut seperti itu saja Pak Rizal terima kasih ya Pak oke saya cuma bisa jawab pertanyaan pertama kalau pertanyaan yang kedua kalau kamu tidak butuh cepat-cepat saya tanya dulu sama Yesus khususnya ya tapi kalau kamu butuh cepat-cepat kamu nanya sendiri soal Yesus nanya sama gue yang pertamanya jadi lupa bagaimana luka batin bisa hidup berdampingan dalam cara yang positif saya pikir ini bukan soal positif atau negatif misalnya teman-teman lihat gini saya mau ajak lagi melihat ini kok gak keluar aduh mana dia mau dibantu gak Pak boleh boleh yang kamu tadi share itu oke iya karena memangnya Valen punya cuma itu oke ini Iwan ini bukan soal negatif atau positif disini ya teman-teman juga jangan bilang bahwa oh ini negatif semua ya Pak siapa bilang gitu loh ya misalnya contoh gini susah menerima hasil kerja orang lain kalau kamu gak dengan gampang menerima hasil kerja orang lain maka pekerjaan orang lain itu belum tentu benar atau salah kamu iain aja semuanya perfeksionis apakah negatif siapa bilang menjadi seorang perfeksionis itu bukan soal negatif atau positif makanya kalau kalian nanti ada pilihan ikut ikuti dan tidak akan mengerti banget kalian akan tahu nah saya belajar semua itu di choice dan saya kembangin sendiri jadi kembali lagi disini hidup bukan soal benar atau salah bukan sebatas negatif dan positif kalau kita tidak melakukan ini cuma gara-gara takut dosa berarti kita masih punya mental anak PK sebagai orang yang beriman sebagai anak muda yang benar-benar mau bertumbuh ya mau berakar dan mau berbuah maka kalau kita tidak melakukan ini dan itu karena lebih pada kita mencintai Tuhan saya mengampuni bukan karena saya takut Tuhan tapi saya ingin mencintai kamu saya ingin membuktikan bahwa saya cinta kamu itu jadi ini bukan soal motivasi tidak stabil dan suka naik turun ya enggak apa-apa juga kan oke-oke aja motivasi tidak stabil dan suka naik turun yang namanya manusia kok masih terdiri dari daging darah kok kita masih belum dari roh masih menyimpan susah menyimpan dan mengelola keuangan ya enggak apa-apa lah ya kan setidaknya susah menyimpan dan mengelola keuangan di sepatu itu dia enggak simpan tapi dia investasi di mana-mana dia beli tanah dibeli ini ya walaupun sisi yang lemahnya adalah orangnya menjadi hedonisme itu sisi negatifnya kalau kita bilang sisi yang merugikan dia adalah sisi yang membuat di hedonisme tapi kalau hedonisme itu membuat desa Oh diapain itulah keindak bebas manusia yang sangat dihargai oleh Tuhan jadi apakah bisa hidup berdampingan sampai hari ini ya sejarah mengatakan bahwa orang yang terluka tetap bisa hidup berdampingan dengan lukanya tapi belum tentu dengan sesama orang yang terluka ya kita bisa berdampingan dengan orang terluka ya tapi hanya sebatas permukaan ketika kita sudah bisa masuk lebih dalam nah bisa jadi itulah sahabat kita bisa jadi itulah nanti pasangan hidup kita bisa jadi itulah mungkin mentor kita tapi kalau misalnya masih Hai Hai udah cukup selesai ya kan nanti bertugas ini ya ya terus kalau buat salah eh gimana nih itu salah tugasnya udah jangan kasih tahu dia orangnya kembang tersinggung ya udah kita diam aja ya iya dah nah itu berarti masih takut nah kita bicara luka mati masih panjang nih kita bicara tentang kebenaran kita bicara tentang ilusi dan sebagainya ya dan itu ada dalam satu materi tertentu yang biasa memang saya berikan tapi yang saya ingatakan kepada Iwan adalah dan kepada semua teman-teman semua orang bisa hidup berdampingan dengan luka batinnya ya pertanyaannya sebatas apa-apa itu disebut luka batin contoh saya seorang perfeksionis ya saya seorang perfeksionis eh kalian boleh ditutup dulu ya terima kasih paling membaca apa yang jadi pikiran saya saya seorang perfeksionis ya kalau bekerja Oke lalu tempat saya juga yang saya tata rapi rumah dan sebagainya nah kalau tiba-tiba tuh anak-anak model-model kayak si Leo kemarin datang ya kan lalu seperti si Marcel datang dan mengacak-mengacak rumah rumah saya dan kemudian saya marah-marah itu berarti perfeksionis saya bagian dari buka batin saya tapi kalau perfeksionis saya bisa membuat saya menerima ya udahlah nggak papa atau mereka nggak datang setahun dua kali tiga kali ya kan dan kalau ngacak-acak paling cuma tiga hari empat hari yaitu saya bisa rapi bikin lagi kok bisa diatasin ya sudah nggak apa-apa Profesionis tetap Profesionis apakah Profesional tidak set tetap seorang Profesionalis tapi saya mampu menerima kenyataan saya mampu mengampuni saya mampu menganggap ya udah lebih kola cuma gara-gara itu saya musti ribut yaitu persahabatan itu jauh lebih berharga daripada kamar berantakan betul nggak teman-teman semuanya ya kan nah iya jadi berpikirlah jangan merasa kalau cuma ngerasa eh lu ya udah numpang nggak tahu diri lu nggak ngerasa ya gua ngebersi nama lu ya itu kan ngerasa makanya pakai otak bukan pakai hati gitu jadi kira-kira gitu Tuhan ya pertanyaan nomor satu nomor dua tanya sama Tuhan sendiri oke yang nanya udah ngilang kok udah ada Oke Oke thank you Pak Rizal untuk apa penjelasan juga Iwan dan Kok Andi yang udah sharing dan bertanya ya itu udah cukup merangkum banyak pertanyaan yang di slido sih jadi semoga ada beberapa di slido yang juga terjawab ya gitu tapi ada satu pertanyaan lagi nih di slido Pak Rizal mungkin juga ini pertanyaan yang terakhir juga dan banyak juga nih like-nya nih Michael Ate mau bantu bacain siap Omegah Halo malam Pak Rizal Halo malam Michael ini ada pertanyaan dari teman-teman nih hari ini kan kita bahas soal mengampuni nih Pak tadi ya ya cuman gimana nih caranya kita kayak membatasi diri jangan sampai kita mengampuni terus nanti malah dizolimi nih bahasanya di slido nih Oke oke jadi maksudnya gini bagaimana setelah kita mengampuni jangan sampai kita disolimi lagi ya jadi kayak kita dianggapnya mungkin lemah akhirnya jadi malah jadi bahwa Ayan gitu kali ya mungkin pertanyaannya ke sana Oke 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 ya ya oke oke ngerti saya oke teman-teman inilah bedanya kita sebagai murid Kristus atau bukan murid Kristus gitu kalau misalnya kita mengampuni dan dikatakan orang lupa ya lu lemah lu ya kan gitu eh gitu aja gampang banget ngampuni dan sebagainya nanti dia akan buat salah lagi loh dia akan buat dosa lagi loh dia akan curangin lagi loh saya kasih tahu nih teman-teman saya punya anak buah dulu yang saya bawa dari saya punya perusahaan dari dia OB senek tingkat jadi kurir lalu setelah saya jadi pembicara dia jadi seorang yang sebenarnya saya proyeksikan menjadi seorang pembicara juga gitu tapi akhirnya ya adalah dia bantuin bawa barang saya dan temenin saya dan sebagainya kamu tahu apa yang terjadi ya muslim setiap kali menjelang lebaran eh sorry menjelang puasa dia selalu mengambil satu barang saya kalau enggak duit saya barang saya nanti di idul nanti pas idul Fitri dia bisa nulis di BBM atau di chat di SMS Pak maaf lahir batin ya ya masa saya nggak maafin ya maaf lahir batin juga ya nah setelah lebaran saya bilang dateng dong lu ini dateng balik lagi nih kerja lagi semanti masuk kuasa nyuri lagi jadi udah siklus gila kan sampai istri saya bilang gini udah berapa kali si Firman ini udah tujuh kali terus ampunnya juga iya lu bebo atau tolol hebat kan gitu saya dulu enggak berani ngomong saya orang beriman saya lebih tepat mengatakan seorang tolol hahaha saya lebih tepat saya ngatakan seorang tolol kenapa gini loh saya bilang istri saya saya lebih selalu sebut orang tolol dan orang bodoh kok kenapa karena di 8 sabda bahagia disebutkan orang-orang yang bodoh justru memiliki kerajaan surga lebih baik sejati orang goblok nah biarin deh gua bodoh buat tolol enggak apa-apa yang penting apa nggak bisa masuk surga apa yang terjadi suatu hari dia datang sama saya dia WA saya saya bilang ini eh man gua lagi mau meeting nih tapi gue punya waktu satu jam lu bisa dateng nggak bisa tak boleh dateng nih dia dateng dia minta izin ketemu saya lho dia bilang yaudah kamu saya pikir mau ngapain begitu dia dateng di kofibin saya ingat banget di kofibin daerah Pacific place dia dateng berhadapan saya saya beli kopi terus ngomong begini Pak saya ngomong Pak ya udah ngomong aja terus ngomong begini Pak Bapak tuh terbuat dari apa sih Pak kenapa saya tujuh tahun lho Pak ngebohongin Bapak ngebohongin Bapak nipu Bapak bawa duit Bapak bawa kabur barang Bapak kenapa Bapak selalu terima saya kenapa Bapak selalu ngampunin saya Pak saya udah tujuh kali lupa buat salah hari ini pun Bapak masih terima saya maka nggak pernah marahin saya nggak pernah gurur saya saya cuma bilang ini mana itu bedanya Katolik dengan Islam namun di Katolik pada Yesus mengatakan demikian ampunilah tujuh puluh kali tujuh kali lupasnya ketujuh nih ya kan atau ada artinya tujuh puluh tujuh kali kalau itu secara kalkulator ada kejumlahnya tapi angka tujuh bagi orang Yahudi adalah angka kesempurnaan itu artinya Pak tanpa batas jadi mana lu baru tujuh kaliman 14 kali juga gue ampunin itu bedanya gua sebagai orang Katolik dengan lu Islam jadi paham Tode saya ngomong itu nangis dia nangis langsung bilang saya ngerti sekarang Pak kenapa Katolik disebut agama cinta kasih Aduh Puji Tuhan saya bilang bagus harus lu ngerti yang udah kalau gitu tetapin deh walaupun lu Islam tapi lu tetap bisa mengampuni jangan sampai lu pakai yang di Al-Qur'an mata ganti mata darah-ganti darah itu ada di kitab Taurat itu di berjanjian nama gua ada kamu tahu ya gua taulah orang semua sama isinya gitu kan maka lu pakai cara yang baru ya apa meskipun lu Islam lu sholat tapi lu tetap mampu mengampuni teman-teman hari hari ini walaupun dia Islam dia tetap paham dan dia muncul di dalam buku saya saya punya buku my momentum kan yang tadi dibacakan silahkan dicari buku saya dan dia sebagai salah satu tokoh yang saya ceritakan karena dia melakukan pertobatan luar biasa hari ini dia punya dua anak dia punya wartak dan hidup yang makmur luar biasa dan setiap rumahnya dia itu reman di tanah abang teman-teman yang dulunya nyuri rampok ngebunuh orang nah jadi dikatakan bodoh no problem disakitin lagi enggak apa-apa kenapa itu sebuah resiko jadi teman-teman jangan pernah takut untuk mengampuni meskipun hasilnya kamu disakitin lagi jangan pernah takut karena dengan demikian kamu belajar untuk bagaimana bisa menerima kenyataan jangan pernah takut justru itu yang membuat kita bertumbuh itu yang membuat kita berakar pada Tuhan dan itu membuat kita berbuat kalian hanya bisa berbuat kalau kalian berakar dan mengikuti arah yang Tuhan minta baru Tuhan kasih yang namanya roh pertumbuhan selama kita mengikuti susah roh pertumbuhan itu enggak bisa mengikuti kita kita yang harus mengikuti dia kita harus menyesuaikan dia bukan dia menyelesaikan pada kita gitu makanya karena roh tidak bisa mengikuti nggak bisa menyelesaikan daripada kita lihat orang-orang yang tidak bertumbuh kelihatannya stagnan begitu-gitu saja hidupnya begitu kebiasaannya begitu kerjanya juga begitu susah dapat kenaikan susah dapat perubahan bisnis juga biasa-biasa saja kena pandemi sedikit udah mulai mengeluk muarah kecewa tuh setiap hari doanya Tuhan kapan pandemi selesai nggak capek apa tiap hari enggak doain Tuhan tolong pandemi diusir tolong pandemi diusir daripada ngusir pandemi bukankah lebih baik kita mencari pencegahan dan hidup dan menerima kenyataan bahwa kita hidup bersama pandemi kita hidup bersama copy selesai daripada kita mengutuk teman kita daripada kita ngomongin dia lebih tahu ya udah kita hidup bersama dia apakah kita pilihannya mau jadi seperti dia yang enggak kalau kita ingin menjadi pribadi yang bertumbuh maka kita harus berani menegur Tuhan sendiri bilang jika saudara membuat salah jangan dibenci tapi tegur tetep burlah tapi orang orang Indonesia ini dia orang Indonesia itu sudah kejawa-jawaan maaf ya orang Jawa kalau minta tolong ditegur bilang janganlah nanti tersinggung nanti dia marah nanti dia ngambek lho jangan dah tak nyakitin orang ya jadi teman-teman saat kita menjadi pribadi yang Tuhan inginkan kita harus berani keputusan buang semua ras kita mau dari Jawa ke Batak yang mau apa kita dalam manusia yang diberikan kendak bebas diberikan kuasa ya oleh Tuhan untuk bisa mengambil keputusan saat kita ngomong jujur dia benci ya sudah itu resiko saya membimbing anak untuk menjadi tim di choice tiga tahun dari 15 anak 14 saya jadikan tim cuman dia yang saya tahan sampai akhirnya dia bilang oh gue benci malu tiga tahun lu tolak gua terus berhati saya ya terang aja gua tolak lu nggak berubah oh dia tinggalin saya selama lima tahun dengan sakit hati isi saya bilang ini lu gila tuh dia sakit hati dikibirin aja kan juga balik dan betul terima tahun kemudian dibalik dengan apa Oh thank you ya kalau dulu lu jadikan gua mungkin gua sadar dengan perilaku gua sekarang gua sadar kenapa dulu lu bilang gua nggak boleh jadi tim jadi lu sekarang udah sadar ya lu nampuni gua ya aduh puji Tuhan selesai orang sakit hati itu ada petasnya tenang aja pasti dia balik nggak dia balik ya udah nggak apa-apa sekali yang lain nah itu poinnya teman-teman ya panenmu ini kan nggak harus diisi dengan orang-orang gitu lagi seharusnya panen ini diisi sama orang-orang yang siap berakar bertumbuh dan berbuah yang tidak ya sudah biarkan mereka menentukan pilihannya jangan menyimpan orang dengan segala kelemahannya yang memang orang tidak mau berubah ya ketika dia tahu bahwa dia tidak mau berubah dan kemudian dia mutun sebagainya jangan ambil pusing kita buat komunitas bukan mencari pengikut kita buat komunitas untuk menyelamatkan jiwa-jiwa kalau mencari pengikut Anda bikin partai bukan komunitas ya itu aja sorry jadi lebih kepanjangan itu mantap semuanya ini nih kena nih kita dari ujung kaki sampai ujung rambut ya mantap banget banget untuk semua pengajarnya baik banget nih apa yang enak nih ya kayaknya boleh nih dibuat lagi nih kapan sesinya tahun depan mungkin ya kita siap mumpung Pak Ridha belum keluar kota-keluar kota jadi kita kepanen aja lah Pak Ridha iya ya pokoknya gini selama kalian ingin mengadakan perubahan saya udah janji saya pada Tuhan siapapun orangnya saya akan bantu saya akan lakukan kenapa karena memang saya itu tujuan saya menyelamatkan jiwa-jiwa jauh lebih penting ingat itu menyelamatkan jiwa-jiwa jauh lebih penting daripada saya nggak mau kehilangan teman nah hati-hati gitu ya ya cukup saya mute nanti saya ngomong lagi ya oke mungkin Meg kita langsung minta Pak Ridha tutup doa aja ya jadi biar Pak Ridha bisa istirahat dan nanti kita lanjutin sedikit dengan pengumuman gitu kali ya Meg boleh setelah foto nanti kita jangan leave dulu karena foto bareng lalu ada pengumuman sedikit baru nanti kita bawa-bawa semuanya oke baik Pak Ridha boleh dibantu untuk doa penutupnya ya ya baik 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 teman-teman muda setelah hampir dua jam kita mendengarkan bagaimana Tuhan berbicara lewat saya ya semoga roh kudus juga bekerja dengan cara yang masing-masing untuk bisa mengubah membuat kita sadar dan sebagainya dan kita tutup pertama kita yang doa dalam Bapak Putra dan roh kudus amin Bapak yang maha baik terima kasih untuk malam hari ini karena engkau hadir bersama-sama kami disini engkau hadir untuk memberitahuan kepada kami untuk menyadarkan kami bahwa engkau mencintai kami begitu amat sangat dan engkau ingin kami juga mencintai dirimu dan mencintai sesama kami oleh karena itu berikan kami kesadaran untuk dapat mampu mengampuni terutama orang-orang yang selama ini kami benci secara tidak sadar kami jauhin ya bahkan membuat perubahan dalam diri kami kirinya pada malam hari ini roh kudusmu mampu membuat kami lebih sadar sehingga kami mampu membuat gerakan membuat tindakan awal untuk dapat mengampuni seperti permintaanmu Tuhan jangan sampai kami dikuasai oleh iblis kuasailah seluruh kehendak kami kuasailah seluruh kehendak bebas kami agar mengarah selalu kepadamu agar kami mulai tetap beratar, bertumbuh, dan berbuah seperti yang kau berdakin berkatilah juga komunitas panen ini dimanapun mereka berada berkatilah keluarga mereka dan berkatilah segala hidup mereka, pikiran dan perasaan mereka agar mereka benar-benar menjadi anak-anak pilihanmu yang siap engkau utus kemanapun engkau inginkan dan malam hari ini kami juga berdoa agar engkau juga menteri kami pada istirahat kami sehingga besok pagi kami sudah membuat bangun dengan semangat dan tenaga yang baru dengan jiwa yang baru dengan hati yang baru dan pikiran yang baru untuk siap memulai hidup baru dan hari yang baru semua doa yang tidak sempurna ini kami sebagikan kepadamu Tuhan melalui perantaran Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa amin kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Rok Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang secara abad amin dalam Bapak, Putra dan Rok Kudus amin terima kasih banyak Pak Rizal ya tepuk tangan virtual dong untuk Pak Rizal nih hai hai Terima kasih